Halo-halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ketemu ini di awal pekan. Hari Senin dan Ramadan sudah memasuki putaran 10 hari ketiga atau 10 hari terakhir. Dan seperti biasa, saya Hirsu Meno Arief bersama dengan rekan saya. Dan saya Agi Betta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Mas Hirsu, awal pekan setelah kemarin, pekan yang lalu itu hingar-bingar beritanya. Nah, ini sepertinya masih terus berlanjut pada pekan-pekan ini ya, Mas Hirsu? Tugas kita itu membaca berita di balik beritanya, sesuai dengan tagline dari off the record-nya. Nah, ini kan orang jadi terkejut-kejut ketika tiba-tiba kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan kemudian nggak tanggung-tanggung, Kejaksaan Agung langsung megebrak. Dirjen, perdagangan luar negeri, yang tadinya bisik-bisik ke Pak Lutfi bahwa mafianya akan ditetapkan tanggal hari Senin, tanggal 17 Maret. Lalu, eh tiba-tiba yang jadi mafianya malah Pak Dirjen sendiri. Dan kemudian yang ditangkep ada Komisaris Wilmar Nabati. Yang saya kira jadi fokusnya kan sekarang dua nih, Mbak. Ada empat orang yang ditangkep. Tapi yang fokus orang rumah. Jelas, satu Dirjen Perkenangan Luar Negeri, Indra Sari Wisnuwardana. Yang kedua, MP Tumanggor. Itu pasti fokus orang ke situ. Kenapa? Karena satu, orang kan berpikir bahwa kalau masa Dirjen bisa sih nentuin sampai semua kota-kota itu Dirjennya pasti dong ada dong yang diatasnya gitu. Dan ternyata dugaan orang itu nggak terlalu apa, nggak salah. Karena kemudian seperti dibongkar oleh politisi Masinton Pasar Ibu, ini ada urusannya dengan pengumpulan dana untuk penundaan pemilu. Anda kan berarti kalau begitu. Itu kan seru tuh jadinya ya Mbak ya. Itu kalau dari sisi Pak Dirjennya. Kalau dari sisi Pak MP Tumanggornya kan yang bikin rame, itu adalah foto. Pertama foto dia dulu yang muncul ya. Foto dia dengan Pak Duhut. Itu yang bikin rame. Kedua, terus tiba-tiba ternyata Wilmar itu adalah sponsor Pesci Solo yang saham terbesarnya dimiliki oleh Kaisang. Kan gitu. Nah, yang bikin seru lagi, ternyata pada jumpa Pesci kemarin ada wartawan yang tanya nih, Kejaksaan Agung. Bagaimana dengan, apakah kemungkinan akan memeriksa Kaisang dan Pak Luhut? Kalau Kaisang jelas kaitannya tadi dengan soal sponsorship tadi. Kalau Pak Luhut itu ternyata ada perusahaannya, Bapak Sejahtera yang kerjasama dengan Wilmar. Kan gitu, Mbak, ya. Ini jadi bola liar nih, Mbak. Ini kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini jadi bola liar. Tapi orang pasti juga bertanya-tanya, kenapa ya kalau tiba-tiba Kejaksaan Agung yang selama ini adem-adem aja, tiba-tiba dia yang masuk. Padahal kasus ini sebenarnya harusnya orang mikirnya, maksudnya KPK, yang main, atau Polri, karena penurut Pak Lutfi, Menteri Perdagangan di DPR, waktu itu dia udah ngomong bahwa dia udah koordinasi dengan Kak Polri, dan dia ketemu sama Kak Polri itu udah seperti kayak orang minum obat gitu sehari, sampai dua kali membahas soal mafia. Nah, ini kan jadi kita baca petanya dari situ tuh jadi menarik ini, Mbak. Iya, iya, betul Mas Ersu itu. Dan kemudian kalau saya nanya tadi wartawan bertanya ya kepada Kejaksaan Agung bahwa apakah Kaisang dan kemudian Luhut ini akan diperiksa, ya semestinya sih kalau ada keadilan ya, ada azaz keadilan begitu, itu seharusnya mereka diperiksa. Nah, karena kita masih ingat ya Mas Ersu, bahwa dulu Cita-Citata, penyanyi dangdut itu pada kasus korupsi Bansos, Mensos Yuliari Batubara dulu, dia diperiksa begitu. Padahal dia hanya menyanyi di acara Kemensos, dan kemudian tapi diselidiki apakah dana yang dibayarkan kepada Cita-Citata ini berasal dari korupsi tersebut. Dan kalau seandainya itu berlebih, itu maka akan diambil. Dan itu biayanya atau tarifnya saat itu adalah Rp150 juta yang diberikan kepada Cita-Citata. Begitu juga dengan kemarin pemeriksaan penyanyi Rosa, yang dia menyanyi pada acara yang diselenggarakan oleh DNA Pro. Nah, kasus investasi DNA Pro ini kan memang lagi hangat-hangatnya ya. Dan kemudian Rosa ini juga hanya menyanyi secara profesional, dan itu hanya mungkin sekitar satu jam saja, dan itu sudah selesai, dan dia dibayar Rp172 juta di acara tersebut. Dan itu pun juga disita uang tersebut. Dan padahal itu hanya acara sesaat ya. Apalagi ini terus kemudian Wilmar memberikan sponsorship kepada Persis Solo. Dan data-datanya yang ditanyakan rame oleh netizen, itu sebesar berapa? Sponsorship itu, karena biasanya itu kan dananya cukup besar, bisa miliaran, atau bahkan bisa puluhan miliar atau ratusan miliar, kita tidak tahu. Karena sampai sekarang juga belum diketahui berapa sponsorship itu. Dan itu dilakukan pada sejak awal Oktober tahun yang lalu, di mana pada saat itu, sesudah itu gonjang-ganjing kasus minyak goreng ini. Dan itu sudah berlangsung selama enam bulan, bayangkan. Yang hanya menyanyi satu jam, dua jam saja ikut diperiksa. Apalagi ini sponsorship yang sudah berlangsung selama enam bulan. Wajar saja kalau kemudian Kaesang ini ikut diperiksa, dan dananya ini dari mana. Dan kemudian, jangan lupa juga soal komut dari Wilmar itu tadi ya, yang MP itu manggor, yang sekarang dijadikan tersangka. Kalau seandainya komisaris utama, kan kita tahu tugas dari komisaris utama itu, atau komisaris lah itu adalah untuk mengawasi, mengarahkan. Nah, kalau seandainya komisaris utama saja sudah dijadikan tersangka, ya wajar kalau seandainya owner dari Wilmar, yaitu Martua Sitorius, atau siapa ya Mas Hirsu, nama asli dari Martua Sitorius itu tadi ya? Lupa saya namanya, Tio Senghab, Tio Senghab, nama aslinya. Ya, Martua Sitorius itu kemudian diperiksa juga wajar. Oh, bukan orang Batak ya Martua Sitorius ini ternyata ya? Saya pikir karena itu manggor komisaris. Ternyata bukan, betul-betul, dia bukan orang Batak, tapi dia lahirnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara ya. Cuman, seperti kita ketahui, dia saat ini berdomisili di Singapura, bukan berdomisili di Indonesia. Dan selama ini, perusahaan dari Wilmar ini sendiri yang dinobatkan, pada tahun 2020, kalau tidak salah sebagai perusahaan dengan kepemilikan lahan sawit terbesar di dunia, karena dia tidak hanya punya di Indonesia, tapi juga di Malaysia itu tadi, itu tidak pernah melantai di Bursa Efek Indonesia. Dia melantai di Bursa Efek Singapura. Dan itu yang kita tahu, ini perusahaan ini memang unik, seperti mendapatkan privilege dari pemerintah kita. Dia diberikan lahan, sekian ribu hektare lahannya yang diusahakan untuk lapas sawit itu adalah lahan konsesi dari negara, dari negara Indonesia. Tapi dia tidak mau ikut memakmurkan Bursa Efek Indonesia. Berkali-kali sudah diminta, dan kemudian saat itu saya pernah membaca bahwa ada target, kapan dia akan masuk ke BI, tapi sampai sekarang pun juga tidak. Dan kemudian Wilmar ini masuk ke Persis Solo. Saya rasa juga wajar, kalau seandainya Pak Luhut pun juga diperiksa, karena memiliki perusahaan yang sama juga, salah satu perusahaannya dengan salah satu perusahaan Wilmar yang memegang lisensi, guna usaha untuk kelapa sawit ini. Masa tidak tahu tentang kejadian ini? Seperti kata Mas Ersu tadi kan, ini kok aneh ya banyak yang tidak tahu. Pak Lutfi sepertinya kalau sering bertemu dengan Polri, ini sepertinya seharusnya sudah tahu juga. Makanya dia terus kemudian di hadapan DPR, dia pun juga, dan dia ikuti ditagih oleh wartawan ketika itu. Hari Kamis 17 Maret 2022, dia berjanji bersama Pak Polri bahwa akan mengumumkan tersangka dari mafia tersebut, tapi ternyata sampai hari Senin, tanggal 21 Maret itu tidak diumumkan juga. Hari Senin minggu depannya ditagih lagi tidak diumumkan juga. Hingga saat ini sudah bersenin-senin gitu, sudah sekitar satu bulan lebih berarti. Nah, kemudian juga dari Polri sendiri juga malah setelah berjanji itu, malah menyatakan bahwa kemungkinan ini adalah adanya pedagang dadakan. Jadi, kelangkaan minyak goreng itu disebabkan oleh karena adanya banyak pedagang dadakan. Ya, itu seperti halnya Pak Lutfi yang juga mengatakan penibunan dilakukan oleh emak-emak gitu, di dapur mereka terhadap minyak goreng. Ini kan hal yang tidak masuk akal gitu, dan ternyata sekarang terbuka. Yang jadi kehiranan kita, kenapa Polri sampai dengan sekitar tanggal 20-an Maret gitu ya, itu masih menyatakan tidak ada, tidak ditemukan adanya indikasi mafia minyak goreng. Padahal sebelumnya sudah berjanji bahwa akan mengumumkan. Dan kemudian KPK juga anyep-anyep saja. Dan sekarang ketika sudah diumumkan ini, ketika mantan jubir KPK Febri Diansah mempertanyakan kenapa KPK tidak gercep gitu ya, gerak cepat, kenapa tidak lebih dulu begitu juga mengumumkan, dan malah sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung. KPK menyatakan, menjawab bahwa ya mereka sudah membicarakan hal ini, sudah membicarakan dalam rapat, gitu. Padahal ini sudah berlangsung selama setengah tahun. Ternyata KPK sendiri pun kenapa tidak bergerak apa yang menghalangi mereka. Itu yang jadi pertanyaannya kan Mas Ersu. Begitu Mas Ersu. Ini menarik, karena seperti dikatakan oleh Mas Hinton yang berkaitan dengan politik, jadi tentu saja ini ya ada nuansa politik di belakangnya gitu. Dan kalau kita melihat kenapa kemudian Kejaksaan Agung yang bergerak cepat, ini kan jadi menarik. Kenapa? Karena agak sulit ya untuk melepaskan realitas bahwa Jaksaan Agung itu lebih dekat ke PDIP lah, gitu ya. Dan meskipun dia sempat membantahnya pada waktu itu Pak ST Burhanuddin menyatakan bahwa dia bukan bagian dari representasi dari PDIP. Tapi orang pasti bisa mencium itu. Kenapa? Karena kan Pak Burhanuddin ini sudah pensiun dari Jaksa pada waktu dikembalikan, menjadi Jaksa Agung itu. Dan kakaknya itu kan TB Hasanuddin, itu anggota DPR, dari PDIP kan gitu. Komisi 1. Komisi 1 ya. Jadi ya orang akan melihat, oh ini rupanya, orang kemudian melihat lepas dari ada kasus, bahwa ada kasus hukumnya gitu ya. Tapi ada nuasa politiknya dong, tentu. Ini persetuan Radu Mega dengan Pak Burhanuddin gitu ya. Yang selama ini kan memang sebenarnya kalau kita lihat Pak Jokowi itu kan petugas partainya PDIP, kan gitu ya Mbak ya. Dan kalau kita lihat ternyata sekarang PDIP ini walaupun dia dapat porsi di kabinet terbanyak, tapi posisi penting di kabinet itu tidak dipegang oleh PDIP gitu ya. Paling kita lihat yang agak presisius apa ya, posisi PDIP itu mungkin si Pak Pramono Anung sebagai Menseka. Terus kemudian ada... Ya, Mentos. Mentos, terus ada... Ya, Burisma mungkin. Menkumham lah ada tiga. Tapi yang lain juga... Ya, Menkumham, Pak Yasuna. Kalau di masa lalu kan sempat jadi Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri pada waktu Cahaya Kumolo. Tiba-tiba sekarang Cahaya Kumolo dioper ke Menpan RB. Menpan RB ini satu kementerian yang dibandingkan... Kenapanya anggarannya dibandingkan satu Direktura Jenderal di Kementerian Dalam Negeri pun mungkin lebih kecil gitu anggarannya ya. Ditambah lagi, Pak, jabatannya. Sebelumnya perempuan dan perlindungan anak ya. Ya, jadi kan bukan posisi-posisi yang cukup penting. Apalagi termasuk katakanlah posisi seperti yang kalau Triumvirat apalagi nggak dipegang oleh PDIP. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan. Iya. Nggak ada yang dipegang oleh PDIP gitu. Dan yang kita tahu yang sangat berpuasa memang Pak Luhut kan gitu. Jabatannya Pak Luhut itu sepanjang pemerintahnya Pak Jokowi ini ada 10 ya jabatannya ya Mbak ya. Kemarin baru saja dapat satu jabatan lagi gitu. Jadi kesannya kan itu saya kira pasti ada rivalitas itu. Tidak ada ketidakpuasan di PDIP. Kenapa jadi Pak Luhut yang nggak katakanlah kalau dalam posisi mereka mungkin bahasa mereka nggak berkeringat gitu. Atau nggak punya saham. Walaupun sebenarnya Pak Luhut selama ini mati-matian mendukung Pak Jokowi, menyediakan berapa pulima dan sebagainya. Saya kira Pak Luhut memang sangat-sangat ada juga dalam perannya mendukung Pak Jokowi gitu. Tapi dalam konteks politik kan orang tahu belakang bahwa Pak Jokowi itu kader PDIP, petugas partai yang diusung dan didukung oleh PDIP. Ya harusnya PDIP dong yang mendapat porsi. Nah itu nuansa itu Mbak yang saya kira sekarang menjadi latar belakang itu. Jadi ketika kemudian ada indikasi soal itu seperti disampaikan oleh Mas Hinton, kemudian itulah kejaksaan yang bergerak gitu. Kenapa tidak kepolisian dan KPK gitu ya. Karena kalau kita amati kan bertahap sebenarnya Mas Hinton mencicir. Dia pertama menyerang dulu Pak Luhut sebagai brutus gitu ya, sebagai brutus di istana. Kedua kemudian ketika hari Selasa kejaksaan menetapkan, begitu sekarang hari Kamisnya dia sudah mulai sebenarnya mencuit di Twitternya. Dia menyebutkan adanya para pengusaha saib besar ini yang satu mengkatakanlah mengkhianati rakyat dengan harga harga yang mahal dan kemudian melawan konstitusi gitu ya. Oke, tapi pada waktu sampai hari Kamisnya rupanya media belum terlalu mengah gitu ya kalau dia targetnya itu. Yang rame itu pada saat brutus itu rame. Karena dia sampai dilaporkan ke Mahkamah Kormatan DPR kan gitu. Walaupun yang lapor... MKD. Bukan Pak Luhut langsung, tapi ada LSM. Tapi ini aneh juga, ini pasti LSM-nya, LSM-nya juga lah kemudian gitu ya. Tapi kan kemudian ya sama Mas Hinton diketawa-ketawain. Hari Kamis di blokon itu dan serangannya itu terakhir pada hari Sabtu ya Mbak ya ketika dia... Saya tergas menyatakan bahwa ini ada permainan dari mafia minyak goreng itu untuk mengumpulkan duit untuk pendanaan pemilu. Kan ini jahat banget ini ya permainan minyak goreng ini kan gitu. Nah itu, jadi orang kemudian, oh oke, satu jaksaan yang memainkan ini. Yang kedua, Mas Hinton yang bermain di luar itu membangun opening publik gitu ya. Bagi kita sih, Mbak, kita dukung dong. Apa yang dilakukan oleh Mas Hinton. Kalau membongkar-bongkaran, kita dukung penuh itu Mas Hinton gitu. Karena ini akan jadi menarik ya. Sekali lagi kita sering mengingatkan ya, kita bisa punya perbedaan pandangan politik, tetapi kita itu punya persamaan di dalam value. Itu Mbak ya, value tentang perlindungan yang bersih, tentang pemberatasan korupsi. Itu kita mesti berbeda pandangan politik, kita sepakat. Dalam hal ini, kita mesti bilang bahwa kita sungi jempol untuk PDIP yang bergerak cepat, terutama Mas Hinton yang berani. Jadi Mas Hinton ini siapa nih, kalau dibandingin Pak Luhut gitu. Orang yang ibutnya Lord Luhut itu nggak apa-apa. Kalau dia berani banget kan gitu. Ya pasti kita tahu dong, dia juga ada take up di belakangnya. Ada dukungan dari partainya, ya. Ada Bumega di baliknya juga. Jaksa Agung mau tiba-tiba berani sementara Lutfi udah ngomong bahwa dia nggak sanggup melawan mafia, terus Kapol juga tidak bertindak, KPK tidak bertindak, tiba-tiba Jaksanya juga bertindak. Nah pasti juga punya dong back up di belakangnya kan gitu. Ini kan kalau udah level, ini permainan politik. Itulah kira-kira apanya, kalau kita mau melihat bagaimana sih duduk persoalannya itu. Nah yang kita tunggu sekarang, Mbak, sebenarnya adalah pernyataan dari Jaksa Agung Muda Widana Khusus, ya Febri Adriansah yang menyatakan dia akan ada kejutan. Nah apa yang dimaksudnya kejutan itu? Ini yang kira-kira menarik. Ya, betul. Kita merantikan betul tentang kejutan itu tadi. Karena ketika pada bulan Maret, ketika Pak Lutfi mengatakan tidak sanggup menghadapi mafia minyak goreng, artinya dia sebenarnya kalau dia mengatakan bahwa tidak sanggup menghadapi mafia, dia sudah ada bayangan mafianya ini siapa, begitu kan? Dia menyatakan tidak sanggup, gitu. Nah terus kemudian juga kepolisian menyatakan bahwa tidak ada mafia, gitu. Padahal Pak Lutfi mengatakan tidak sanggup menghadapi mafia, tapi Satgas Pangan mengatakan bahwa tidak ada mafia. Nah sementara keduanya mengatakan itu pada sekitar tanggal 20-an Maret, Pak Kejaksaan Agung atau Pak Jaksa Agung mengatakan bahwa sudah melakukan penyelidikan dan bahkan sudah di lapangan seperti di Surabaya, itu sudah puluhan yang diperiksa, begitu. Dan kemudian itu sudah masif pemeriksaannya, begitu di berbagai kota. Itu dilakukan oleh Jaksa Agung dan dia yakin bahwa ada permainan, ada mafia. Di balik kenaikan, sebelumnya kenaikan mahalnya harga minyak goreng dan kemudian menghilangnya minyak goreng itu dari pasaran. Nah di sini kan kelihatan betul KPK tidak bekerja dan kemudian juga Satgas Pangan ini seperti ada tabir, sehingga dia tidak bisa melakukan tugasnya. Dan kemudian ternyata Kejaksaan Agung yang mengebrak ini semua. Nah ini siapa ini? Di balik Jaksa Agung ini ada siapa yang membacking, sehingga ini bisa terungkap juga dengan Mas Sinton tadi. Dan kemudian kita juga lihat beberapa hari yang lalu, Bu Mega dalam sebuah acara diskusi virtual, itu menyatakan bahwa saya ini sudah tua, begitu. Saya ini sudah tua, tidak perlulah dikasih jabatan rangkap-rangkap seperti itu, begitu. Nah saya mendengar itu tuh, wah siapa ya yang sudah tua dan mendapatkan jabatan rangkap-rangkap? Nah tadi Mas Ersi mengatakan bahwa Pak Luhut mendapat sekitar 10 jabatan, apakah pernyataan Bu Mega ini juga mengarah ke situ, begitu kan. Dia menyatakan bahwa, oke lah saya diberikan jabatan sebagai di BPIP, begitu. Dan itu saya memang itu, saya menguasai tentang Pancasila itu, kata Bu Mega. Tapi kemudian saya diberikan juga jabatan sebagai Dewan Pengarah BPBRIEN, begitu. Dan kemudian itu saya sedang berada di luar negeri, ketika saya kemudian ditelepon oleh Pramono Anung, saya skap ya, berarti, untuk segera pulang ke Indonesia karena akan dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Padahal Bu Mega sebelumnya tidak tahu sama sekali bahwa dia akan didudukan menjadi Ketua Dewan Pengarah tersebut. Kalau saya lihat tadi Mas Ersu menyatakan bahwa, oke lah dari segi Menteri PDIP ini, yang tentunya memiliki peran atau andil sangat besar dalam menaikkan Pak Jokowi sebagai Presiden, hanya mendapatkan posisi Menteri yang kurang strategis, apalagi Menteri Ekonomi sepertinya tidak ada sama sekali. Seharusnya ada salah satu Menteri Ekonomi yang dijabat dari PDIP. Tapi kemudian Pak Jokowi ini mengelus atau memadamkan kegelisahan PDIP itu dengan cara memberikan jabatan-jabatan itu kepada Ibu Mega. Dan kemudian Bu Mega menyatakan bahwa saya ini sudah tuas tidak perlulah dikasih jabatan-jabatan lagi. Dan dia juga mengungkapkan bahwa kapan saya ini bisa diganti dalam perannya sebagai Ketua PDIP itu tadi. Dan kemudian katanya Pak Jokowi pernah juga menyatakan bahwa janganlah Ibu jangan turun dulu. Dia menyatakan seperti itu. Inilah Mas Ersu yang ada di balik itu. Kalau Ibu Mega jelas tidak mungkin dia mengatakan secara frontal bahwa Pak Luhut ini begini dengan menyebut nama Pak Luhut jelas tidak. Justru kita yang ada di luar ini yang harus melihat yang ada di balik itu apa. Saya rasa Ibu Mega ini seperti Butin ya. Saya masih ingat dulu ketika meliput di istana. Ada seorang wartawan, perempuan Mas Ersu. Kala itu kalau seandainya ada acara resmi, kita tuh pakai bajunya kan yang simpel. Di istana itu kan kita pakai baju simpel gitu. Kalau perempuan memang harus pakai rok ya pada masa Pak Harto. Dan kemudian juga pakai atasan. Kadang kalau seandainya kita tanya dulu kita telpon acara hari ini apa. Kalau seandainya tidak terlalu penting kita bisa pakai yang lengan pendek. Tapi bawahnya tetap rok. Dan kemudian kalau seandainya acara resmi itu kita pakai lengan panjang. Tapi semuanya tetap simpel. Dan kemudian ini ada teman seorang wartawan dari Indonesia. Tapi dia memang bekerja di kantor berita asing. Dia memakai dalaman, kemudian memakai blazer yang tebal, kemudian memakai rok panjang, dan memakai sepatu boot, dan kemudian dia masih memakai skulls yang tebal dan dibelit-belitkan. Dan Butin itu cukup bilang begitu kepada salah-salah seorang yang bertugas di istana mengatakan, Mbak itu kenapa ya? Itu siapa? Kalau sakit Mbak nggak usah bekerja. Hanya mengatakan demikian gitu. Bahkan mungkin maksudnya adalah pakaian itu tidak, tidak, apa ya, tidak, pakaian itu memang tidak, biasanya tidak, ya, too much segitulah mungkin ya. Karena mungkin entah wartawan tersebut lama bekerja di Eropa atau apa, tapi di Indonesia yang panas, itu dia memakai seperti itu, memang kita pun juga berbisik-bisik, apa nggak panas begitu ya. Dan ternyata Butin tidak mengatakan bahwa itu tidak elok gitu, pakaian seperti itu. Tapi dia hanya mengatakan bahwa apakah Mbak itu sakit? Kalau seandainya sakit, sebaiknya tidak bekerja. Dan kemudian salah seorang dari yang ada di istana itu membisikkan kepada si wartawan tersebut, dan kemudian sejak itu dia tidak pernah mengenangkan pakaian yang seperti itu lagi. Nah, saya rasa Bu Mega pun juga, cara-caranya adalah cara-cara yang halus ya dalam menghadapi ini. Walaupun di dalam itu begitu bergejolak begitu ya, apalagi melihat keadaan Indonesia yang seperti ini, dan berkali-kali memang Bu Mega sudah soal minyak goreng itu, walaupun kadang-kadang suka outside gitu ya, suka offside gitu, tapi dia concern. Dan kemudian terakhir adalah pernyataan Puan yang mendukung Kejaksaan Agung ini. Dan kita lihat di websitenya Kejaksaan Agung, pernyataan Mbak Puan ini sebagai Ketua DPR ini dimuat di websitenya begitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa kita juga Kejaksaan Agung ini, dia memerlukan support dari kita semua dalam menghadapi masalah ini. Karena ini sepertinya masih akan bergulir, panjang, luas, dan liar. Dan tarik-menarik kekuatannya atau kekuasaannya begitu, sepertinya akan kental sekali. Ya, jadi ini kita melihat sebenarnya kasus mafia minyak goreng ini menunjukkan bahwa memang sudah tidak dikeretakan gitu ya, baik di kalangan koalisi pendukung pemerintah, itu yang dipicu oleh wacana penundaan pemilu. Kalau itu kan terbuka sekali ya, sekarang kan dari partai-partai pendukung pemerintah kan tinggal PKB dan Golkar yang bertahan. Yang lain kan termasuk PAN sudah buat bulat malah ikut kembali kanan, dia gabung bersama dengan PDI, Gerindra, Nasdem, dan P3 ya. Tinggal PKB dengan Bunggolkar. Kemudian itu satu perjalanan. Kemudian ini juga menarik, ini kelihatan sekali ini antara kubu Ibu Megawati dengan kubu LBP. Dan yang menarik ini biasanya kan kubu LBP itu sangat responsif, terutama jurubicaranya ya. Perhatikan ya, jurubicara Pak Luh itu dalam kasus ini sama sekali nggak bersuara soal ini kan. Biasanya cepat sekali loh dia merespon. Belum, kita belum tahu. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu soal wacan aku dan pemilu itu kan kelihatan sekali Pak Luhut memang berusaha untuk melobby Ibu Mega gitu. Dan itu lobby-lobby yang tidak terlihat kita tidak tahu. Tapi yang muncul ke permukaan, yang bocor ke permukaan misalnya ketika bertemu dengan Puan di Bali kan gitu ya. Itu juga di sebuah restaurant di Bali gitu. Terus kemudian mengutus Muhaimin untuk bertemu dengan Ibu Mega. Karena Muhaimin ini kan dianggap punya kedekatan dengan Ibu Mega karena dititipkan ke Ibu Mega oleh Kustur ya. Dia bersama Saipola Yusuf itu termasuk yang dititipkan. Tapi itu pun ditolak juga gitu oleh Ibu Mega kan. Itu satu. Sekarang yang kita lihat juga ada... Kalau ngomong hal lain boleh. Kalau soal minyak goreng enggak gitu ya. Yang lain juga sekarang ini manuver dari Erick Tohir. Erick Tohir yang bicara soal adanya mafia Bibit gitu ya. Nah ini apa maksudnya? Apakah yang ditembak ini? Menteri Pertanian. Kalau soal Bibit kan Menteri Pertanian. Jadi ini memang udah mulai kelihatan di kabinet ini sudah mulai rata dan sebenarnya udah kita bisa prediksi ya. Dua tahun sebelum masa jabatan berakhir, apalagi periode kedua itu, itu dipastikan para pembantu presiden, para partai politik pendukung itu sudah mulai, kalau dalam orang Jawa nyimpinya semburat gitu ya. Kesana-sini gitu ya. Bukan semburat di muka ya, tapi semburat itu tebaran gitu. Kesana-kemari udah mulai mencari perahu-perahu baru gitu kan. Dan ini sebenarnya dalam politik normal saja. Makanya yang menjadi menarik kan, kita pada akhir masa penjabatan Pak Jokowi ini adalah ketika beliau rupanya sama timnya berusaha untuk memperpanjang masa jabatan itu gitu. Iya, iya betul Mas Ersu. Soal Erik Thohir tadi kan dia juga Pak Mahfud sudah menyatakan ya, bahwa Pandana Baban gitu mampir ke kantornya setiap kali selesai. Jadi Pak Pandaini sering bertemu dengan Pak Jokowi, dan setiap kali sesudah bertemu Pak Jokowi, sering mampir ke kantor Pak Mahfud, dan bercerita kepada Pak Mahfud, dan ternyata Pak Mahfud mendapat bocoran dari Pandana Baban bahwa ada empat orang, menteri yang sudah izin lah dalam seperti itu, mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa akan mencalonkan diri sebagai presiden. Ditanya, Pak. Bukan izin, bukan mengajukan izin, ditanya oleh Pak Jokowi. Ditanya. Jadi sudah terbuka kepada Pak Jokowi bahwa mereka akan mencalonkan diri jadi presiden, yaitu Air Langga, Sandiaga, terus kemudian Erik Thohir, dan juga Pak Prabowo. Nah, Erik Thohir ini sendiri juga diindikasi dekat dengan Pak Luhut. Jadi, kalau seandainya Erik Thohir ini, kemudian dia menyatakan soal mafia bibit itu tadi, saya rasa ini juga ada dalam rangka, dalam acara di Universitas Pak Jajaran, dia menyatakan itu, ini dalam rangka untuk membelah konsentrasi, konsentrasi soal kasus ini sendiri, supaya ada terbelah ke hal yang lain. Dari Nasdem sendiri menyatakan bahwa soal bibit itu kan memang ditangani oleh Menteri Pertanian, gitu. Dan kemudian alasan Pak Erik Thohir menyatakan itu adalah karena sanggian seri, yaitu BUMN itu adalah di bawah kewenangan dia, sehingga dia merasa mengetahui soal bibit tersebut. Dan kemudian Nasdem ini ketika melihat polemik ini, dengan tegas menyatakan bahwa kalau memang ada mafia bibit itu, maka kami sendiri akan menarik Menteri Pertanian itu dari kabinet, menyatakan seperti itu. Nah, ini kan, apa ya, yang nggak perlulah sebenarnya polemik seperti ini, polemik kecil-kecil seperti ini. Oh, ini penting, Mbak. Yang mereka, saya jadi terbayang itu, ketika empat orang Menteri ini ditanya oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi setelah mereka jawab, mereka semua maju, itu dari Pak Prabowo kan yang menyatakan raksis izin Pak Jokowi, Pak Jokowi mesti senyum-senyum. Oh, nggak aku sendiri masih mau memperpanjang masa jabatan, kok kalian mau jadi presiden? Kira-kira kan gitu ya. Ini menarik, jadi memang, ini sangat menarik, menjelang dua tahun, menjelang berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi. Satu sisi, orang-orang sudah berpikir untuk maju menjadi presiden, tapi Pak Jokowi bersama timnya, lagi berpikir bagaimana memperpanjang masa jabatan. Dan kemudian, tentu memperpanjang masa jabatan itu memerlukan dana. Seperti kita ketahui, itu pernyataan dari salah satu organisasi relawan di bawah Pak Jokowi, yang selama ini rajin untuk mendeklarasikan dukungan-dukungan baik perpanjangan periode, maupun periode Pak Jokowi, itu sudah menyatakan bahwa pada satu kali deklarasi itu, baik itu di kecamatan, ataukah di desa, itu setidaknya memerlukan sekitar 50 juta, biayanya. Nah, itu untuk skala kecil ya, kita belum membicarakan itu masalah misalnya deklarasi itu dilakukan di kabupaten, atau di kota, yang sehingga ribuan orang datang. Itu masih yang skala balai desa lah, seperti itu saja. Sudah memerlukan itu, karena ada bingkisan, ada acara. Nah, apalagi kalau ini dilakukan masif seluruh Indonesia. Ini uangnya dari mana, begitu kan Mas Ersu? Iya, tapi kita sudah tahu sekarang, kalau dengan menyalahgunakan kuota ekspor, ya kecil itu, Pak. Sekarang harga sawit di pasar ini sedang tinggi-tingginya, dan itu yang dimainkan kan DMO ya, DMO 30% dari kuota ekspor mereka. Dan kita tahu angkanya selama ini kan, yang diekspor itu sekitar setiap bulannya, kemarin kan sekitar 3 triliun ya. Eh, 3 miliar US dollar ya. Jadi artinya 42 triliun. Jadi kalau 30%-nya saja setiap bulan itu kan, 30% dari itu kan, berapa besar itu mbak duitnya? Jadi menurut saya, kalau cuma untuk bagi-bagi anpao 100 ribu per orang setiap kali hadir, itu ya kecil. Jadi makanya kenapa mereka sangat pede, karena satu, mereka punya kekuatan uang yang cukup besar, dan mereka merasa punya jaringan yang kuat, tapi ternyata yang mereka lupa bahwa ternyata kemudian ditolak oleh partai-partai pendukung. Dan selama ini kan, kalau mbak Amati, itu media ya, media konvensional ya kita sebut itu, kan berubah ya posisinya, itu beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan media konvensional ini relatif membebek pada kekuasaan. Tapi sekarang ini media-media konvensional itu sudah sangat, sangat kritis terhadap pemerintah ya. Dan saya kira memang harusnya begitu, media itu harus kritis terhadap pemerintah. Belum lagi lembaga survei. Lembaga survei yang selama ini, tadinya ada yang tiba-tiba masih ngomong bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi, terhadap Pak Jokowi masih 73%, ada yang menyebut 70%, tiba-tiba sekarang semua berbalik, semua kan begitu. Dan mereka menyatakan bahwa mayoritas orang menolak, menolak mendukung penundaan pemilu. Hanya satu sih, saya kemarin bulan Maret ada satu media yang tiba-tiba bicara bahwa kebijakan minyak goreng keksiden Jokowi itu membuat tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu sangat tinggi. Ya tapi, ini saya kira lembaga survei yang baru, yang nggak dikenal gitu. Orang sering menyebutnya sebagai abal-abal, ya kalah gitu dengan arus media-media besar, survei-survei, lembaga survei besar yang selama ini dikenal sebagai presiden Jokowi. Jadi, saya melihat memang terjadi perubahan arus ya. Terjadi ada arus balik gitu ya. Dan, kita terpaksa sedikit membahas kasusnya Adi Armando gitu ya. Bagaimana ketika terjadi pada periakan Adi Armando itu, kan kalau kita amati arus besarnya itu orang justru bergembira. Dan ini terus saja membuat kita sedih kan ya situasi begini kok. Kenapa ketika ada orang, mengalami penganian seperti itu, malah majoritas saudara-saudara kita bergembira gitu. Dan kemudian banyak sekali para aktivis kemanusiaan, aktivis HAM, itu juga memberikan perspektif yang berbeda seperti orang seperti Natalia Spigai dan sebagainya gitu. Yang menyebutkan bahwa, oh iya, dia memang bukan berarti dia menyebut bahwa layak diperlakukan seperti itu, tapi dia sendiri selama ini juga melakukan kekerasan verbal, kan gitu ya. Jadi, ini saya kira memang kalau kita lihat ya erannya harusnya Pak Jokowi itu legowo, ya ini erannya sudah berakhirlah. Jadi, bagaimana seharusnya Pak Jokowi ya turun dari kekuasaan itu dengan khusnul khotimah, bukan khusnul khotimah, dengan baik, bukan malah bermanuver, memperpanjang jabatan dan sebagainya. Karena saya kira itu yang terjadi. Dan misalnya gini, kan ada juga beberapa orang yang mulai membangun kesadaran, kita kemarin menyebut orang seperti Noel Emanuel Ebenezer, orang seperti Samara Amani gitu ya. Dan dia juga kemudian ketika dia mengambil angkat, bahkan pada kasus Samara Amani sebenarnya nggak terlalu istimewa, dia cuma keluar kok. Gitu ya, tidak beda dengan Emanuel Ebenezer, kalau Emanuel Ebenezer kan dia membela Munarman yang disebut sebagai Toro. Kalau Samara kan karena dia cuma keluar dari PSI, itu pun semua mereka dibully. Malah pada kasus Noel, dia sampai dia pecat sebagai komisaris kan gitu. Nah, dalam tengah situasi begini, ini saya saya baca, ini rupanya Denny Siregar itu jadi produser film. Hebat banget ya, jadi produser film dan bintangnya nggak main-main itu si Nikola Saputra. Dan judulnya sebenarnya biasa, tapi kemudian narasi yang diunggah oleh Denny Siregar di mana? Di media sosial itu yang buat kita kaget. Dia masih menggunakan istilah kadrun. Ini kejahatan apa? Kesadisan kadrun yang menyembelih dia menggunakan bahasa itu ya, saya kira lima orang polisi atau densus gitu ya, saya kira ini kok masih ada narasi-narasi begini dan saya nggak yakin kalau sebagai produser dia yang membiaya, dia punya biaya untuk membuat sebuah film. Ini Nikolas sama sutradaranya Rudy Sujarlo, ini nama-nama besar di dunia film kita ya, jadi tarifnya juga pasti bukan tarif yang ecek-ecek gitu dan ada seorang baser seperti dia bisa menjadi produser film semacam ini kan juga menimbulkan pertanyaan buat kita gitu ya. Iya, iya, betul. Dan apalagi temanya adalah soal densus ya. Temanya adalah soal densus yaitu ketika terjadi kerusuhan di markas densus dan kemudian di situ disebutkan sebagai apa ya, anggota densus itu disembelih atau di apa begitulah pokoknya dibunuh begitu oleh para teroris tersebut. Jadi isinya adalah begitu begitu adalah soal template-nya itu adalah soal bagaimana teroris ini para dan disebut juga sebagai kadrun-kadrun ini begitu itu merusak begitu merusak tatanan merusak kebangsaan dan sebagainya begitu dan itu difilmkan tentunya dalam suasana seperti ini adalah bagian dari keterbelahan atau pembelahan itu tadi begitu sebenarnya sebenarnya iya dan kemudian seperti kata Mas Ersu tadi dibintangnya oleh bintang-bintang yang ternama begitu yang kita tahu juga kalau kita sebagai wartawan tahulah tarif dari bintang-bintang tersebut kalau untuk membintangi sebuah film begitu orang juga bertanya netizen juga bertanya itu duitnya dari mana ya sponsornya dari mana begitu kalau dari kantong pribadi itu ya untuk seseorang ya oke lah pendapatan buzzer itu besar begitu kalau seandainya dia mampu memayai itu dari pribadi wah berarti besar sekali memang itu biaya buzzernya yang berhasil dia kumpulkan begitu kan justru itu malah justru justru sebanyak saya sih katanya filmnya itu akan dibutar di gedung bioskop gitu ya sebelum bulan Agustus ya diharapkan katanya saya sih gak yakin film ini akan akan sukses gitu karena orang sekarang semakin menyadari bahwa pembelahan semacam ini tidak sehat gitu bahkan terjadi lucu-lucuan ya Mbak Agi pasti lihat juga ya tadi ada sebuah berita saya lupa medianya apa ketika Pak Pak Muldoko memberikan keterangan tentang NII katanya jangan sampai nanti kita gak tahu di sebelahnya ada orang teroris gitu dan kemudian si wartawan medianya ini saya gak tahu sengaja atau tidak itu memasang foto seperti biasa di belakangnya agak di sebelah belakangnya Pak Muldoko itu ada Ali Ngabalin dan itu kemudian di share di media sosial di whatsapp group dan untuk bahan-bahan tertawa-tawa gitu jadi saya kan ini repot kalau kayak gini-gini ini bahaya loh kalau orang kemudian melihat satu pesan yang disampaikan oleh seorang pejabat tinggi seperti Pak Muldoko posisinya juga sangat top ya global staff presiden ada di lingkaran dekat dekat Pak Presiden walaupun anggarannya kecil kan gitu posisinya elit tapi rezekinya rezekinya sulit gitu kalau KSP itu kan gitu itu terus jadi ketawaan publik yang begini ini menurut saya gak sehat makanya kita selalu menyampaikan melalui FNN ini sudah lah di akhirin lah pembelahan-pembelahan semacam itu dan kita sendiri kan kadang-kadang selalu berputar ya kalau mencari mau ngomongin ini menggunakan diksi yang pas gitu jangan sampai kemudian juga kita ikut terjebak dalam pola-pola yang mereka selalu kembangkan ya ini kekerasan perbar terhadap kelompok lain kan Mbak ya tapi yang begini-begini mesti kita buka supaya ini kan semacam kayak apa ya proses terapi untuk menyiarkan kita mesti buka dan message kita itu bukan justru pembelahan dong message kita adalah mempersatukan kita minta hal-hal itu diakhir kan serius nih kalau Anda kemarin nyinggung mengatanya bahwa mereka memproduksi konten-konten di media sosial podcast dan segala sekarang bikin film ini kan jauh sangat serius gitu ya Mbak ya iya betul Mas Ersu dan kalau menyambung dari Pak Muldoko tadi yang mengatakan mungkin yang lihat di sebelah Anda itu mungkin juga adalah bagian dari itu tadi ya teroris atau NII itu tadi itu kan menyambung kepada pernyataan dia sebelumnya yang menyatakan bahwa NII ini sudah masuk di ASN dan juga di mahasiswa begitu kan nah ini memang rame saya juga melihat itu juga geli tapi juga miris gitu ya bagaimana kemudian itu menjadi backfire bagi Pak Muldoko ya kalau Pak Muldoko mengikuti Twitter mengikuti Medsos banyak itu yang justru itu menjadi melendek begitu dan semestinya itu tidak terjadi begitu ya dan bahkan terus kemudian dipelesetkan dipelesetkan dengan ya lihatlah sebelah Anda mungkin di sebelah Anda itu ada begal partai gitu itu ada yang menyatakan begitu dan itu tentu merifer kepada Pak Muldoko pernyataan tersebut gitu yang sebelum ini sempat dijuluki sebagai pembegal partai begitu ya yaitu perseteruannya dengan kubu partai demokrat nah ini semestinya tidak terjadi seperti itulah tapi kalau Pak Muldoko mengatakan bahwa NI ini sudah masuk ke dalam ASN dan mahasiswa nah ini juga refernya sepertinya menjadi sebacam justifikasi untuk terbuntuknya partai mahasiswa Mas Ersu yang dikomandani oleh Eka Pratama atau Pratama Pak ya kalau nggak salah Eka Pratama dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya itu ya yang ternyata kemudian setelah dilihat ternyata yang bersangkutan ini adalah termasuk ya orang yang kemarin ketemu dari BEM Nusantara ini ya BEM Nusantara tersebut menjadi dua dan ini menjadi salah satunya gitu ya dan kemarin yang bertemu dengan Pak Wiranto sebagai ketua Watim Pres dan juga ternyata dia yang mendukung TWK yaitu tes wawasan kebangsaan yang kemudian menjatuhkan novel Baswedan dan kawan-kawan di KPK ini tentu anu aja ini cuma sekedar apa ya sekedar partai-partai lucu-lucu aja lah karena satu untuk membangun sebuah partai itu perlu biaya yang sangat besar kedua gerakan mahasiswa ini kan sebenarnya sangat apa ya sangat beragam lapor belakangnya mereka disatukan oleh idealisme tapi kita sudah bicara mengenai kepentingan politik mahasiswa itu punya kepentingan politik yang berbeda-beda oke mbak kelihatannya sudah cukup panjang ya perpengingan kita kali ini kita mesti mengakhiri perbincangan kita kita mesti bersiap-siap untuk mengingatkan bahwa mari kita terus bersama-sama merawat keberagaman di tengah masyarakat kita di bangsa kita ini keberagaman itu justru jadi modal kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat beragam dari suku agama ras bukan untuk untuk dipercabalah justru itu untuk kita satukan dan Islam sendiri menyatakan perbedaan pandangan itu adalah rahmat diantara kita semua jadi bukan digunakan untuk menjadi alat pencah belah ya kita mesti mengakhiri ya mbak ya perbincangan ini mbak ya saya dan saya Agi Betah terima kasih sekali atas perhatian Anda sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 0% Salam 0% selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati